Banyak kasus-kasus investasi bodoh kelas kakak tidak selesai di Polda Metro dan Ibarat Skrim. Contoh di Polda Metro, Narada, Minapadi itu tidak selesai. Ibarat Skrim itu ada kasus operasi simpan pinjam sejarah bersama. Korbannya juga belasan ribu orang, juga belum selesai. Digugat oleh Pak RSO, dua gugatan yang perdata. Iya, gugatan yang perdata, perbuatan melawan hukum. Gugatan pertama itu di pengadilan Negeri Tangerang, 200 miliar. Gugatan kedua di pengadilan Negeri Jakarta Barat, 250 miliar. Dia agak pencemaran dengan baik ketika saya datang. Hal itu bicara di podcast, di Youtube, satu lagi yang di acara Forum Indonesia Ambil. Waktu itu di Hotel Pulmen Tamri. Polisi Indonesia lu, dia bisa ya, gak usah ngomong ini ya, yang terhadap enam syahada, itu Habib Presid itu belum jadi tersangka lu, baru panggilan dua kali lu, ya kan? Bisa di TO, dikejar, ya kan? Pengawal aja mulai. Bisa menerahin, guys. Sekarang ada Babe Roland. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak, ya ada tiga rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa. Buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gua paling suka pisang keju. Ini gua dulu yang nyobatnya. Ini yang dia juga ya, crunchy-crunchy gitu depannya. Hmm, ini tau nih. Crenyes di depannya, terus di dalamnya empuk. Hmm, ya Allah. Udah ya, gak usah lama-lama. Kalau gua pingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya. Nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya. Langsung pesen, langsung pesen. Murah, tapi ini cuman, nanti dia tanya itu 35 ribu kalau gak salah. Ya. Ini kasus mangkota Oslo Sekuritas. Jadi, saya ini sebagai narasumber, sebagai salah satu kondisi pelapor kasus mangkota Oslo Sekuritas. Mas, kami ada tiga LP di Polda Metro, Jaya. Waktu itu melalui kuasa penghubung kami dari LP, Wokom ya. Sudah dua tahun lebih kasus ini di Polda Metro. Naik sini tujuh bulan yang lalu. Sudah, tahap penyidikan sudah tujuh bulan yang lalu ya? Tujuh bulan yang lalu naik penyidikan. Tapi anehnya, sampai saat ini, tersangka belum ada. Dan alian dana tidak dibuka atau dilacak melalui PPA TK. Karena setahu saya, kasus-kasus investasi gagal bayar yang kelas kata begini, itu begitu naik sini. Alian dana itu langsung dilacak melalui PPA TK. Itu yang rajin dilakukan. Kalau saya bahas di media ya, untuk kasus-kasus mesertainya. Tujuh bulan ini tidak dilakukan. Padahal apa susahnya sih koordinasi dengan PPA TK? Karena dengan alian dana bisa diketahui, apakah ini ada tindak di dana pencucian uang atau tidak? Apakah ini ada skema konjian atau tidak? Kan begitu. Tujuh bulan tidak ada tersangka dan tidak dibuka alian dana. Aneh gitu loh. Bagaimana kemudian para korban ini memproses ini dan terus mengawalnya? Apakah sudah ada kemajuan dalam tim tujuh bulan ini? Kalau bisa dikenalkan. Tujuh bulan ini sih kami melalui kuasa kum kami itu tetap ya hapus lah ya ke Polda Metro. Yang terakhir itu ada delapan para osos juga belum diketahui hasilnya. Jadi LP terhadap makhluk osos sekretas ini bukan cuma kami di Polda Metro Jaya. Ibarat Rim, Ibarat Rim, Tipidexos setahu saya ada tiga. Belum nanti di Polda-Polda Daerah, Polda Riau ada. Atau di Jawa Timur, Polda Asal juga ada. Dan saya juga bukan bicara kasus nakota osos sekretas saja. Banyak kasus-kasus investasi bodoh kelas takap tidak selesai. Di Polda Metro dan Ibarat Rim. Contoh di Polda Metro, Narada, Minapadi itu tidak selesai. Ibarat Rim itu ada kasus operasi simpan pinjam sejarah bersama. Korbannya juga belasan ribu orang. Juga belum selesai. Jadi ya harapan saya kepada pihak polisi ya. Tolonglah ini korban kan begitu banyak ya. Ditotong ini puluhan ribu orang. Ini uang darah hasil kerja. Teriungan. Ditotong mungkin yang kasus-kasus saya bilang tadi puluhan teriungan. Tolonglah tolong polisi tuntaskan lah kasus ini. Ya harapan kami sih dengan adanya data dari pediatri. Kalau ada tindak-tindak mencuci uang tentu kan bisa dilacak dan sisa aset. Lalu oleh perintah pengadilan dikembangkan kepada para korban. Ya saya rasa harapan para korban ya seperti itu. Oke itu tentunya harapan para korban ya. Kalau tadi mas Alwi sempat terlibat bahwa pakota ini kan di bawah RSO ya. Sudah RSO kemudian juga sudah ada lima kali mendangung klarifikasi. Tapi ini diabaikan oleh RSO. Apakah ini mas Alwi ini mungkin bisa mengungkapkan kejanggalan atau apa sih sebenarnya yang dipikirkan oleh para korban-korban ini? Kenapa bisa sampai pengabayaan dan kemudian juga ya bisa dilihat pembiaran ya begitu mas? Kalau tidak salah itu enam atau tujuh kali undangan klarifikasi tidak diakhir pada tahap penyelidikan. Ya tapi kan sekarang sudah reksiknya. Saya juga gak tahu apakah sudah diperiksa atau belum fire zone-nya. Iya. Oke. RSO ini kan ketua Kohi ya mas ya. Kemudian juga kita tahu RK PORI ini ketua ISI. Kemudian juga PAPEL dan itu saja yang sekjen BPSI. Kalau kita berbicara mengenai kasus-kasus yang terjadi tentunya kita tidak ada berpikir seperti apa ya. Tidak ada berpikir negatif. Tapi bagaimana sih kemudian melihat apakah ini jadi ada pengaruh? Karena ada mungkin unsur terikatan atau apa? Ya pengaruh bisa saja. Jadi mungkin ada faktor jadi segar atau mana ya. Faktor pertemangan atau bagaimana. Ya ini dugaan saya ya. Bisa saja terjadi seperti itu. Dugaan saya. Oke. Artinya dari para pelabas diri juga terlihatnya ada sedikit seperti itu ya. Karena cukup lambat prosesnya. Iya. Karena dua tahun lebih ya. Nah, istilah tujuh bulan. Alinan darah tidak dibuka saja ini sudah tendangannya besar. Saya ingat tahun 2017 ya. Polda Metro Jaya pernah mengenangkan kasus kooperasi Pandawa. Itu juga teriunan. Cukup heboh waktu itu. Di awal 2017 ya. Dalam waktu singkat saja itu alinan-alinan sudah dilacak di Cita ASEC. Sudah P21 dalam waktu singkat. Ini kasus maklumat osokrititas dua tahun lebih. Dan satu hal yang paling jangka adalah mengelola. Saya mau bicara soal OJK. Osokrititas ini kan under OJK ya. Sejak dua tahun lebih itu banyak pengaruh pada OJK. Terkait gagal-gagal osokrititas. Tapi OJK di media tidak pernah berikan statement sekalipun. Tidak pernah saya baca di media. Media mainstream ya. Tidak pernah. Tidak pernah kirim surat OJK. Tidak ada tanggapan. Ada satu orang wartawan senior. Temen saya di harian cukup terkenal ya. Grupnya Kompas. Dia pernah WA sama Pak Kusek waktu itu. Kepala Eksekutif Pengawas Pasal Modal. Menanyakan kasus osokrititas. Tidak direspon. Pas abdian. Sertas wartawan senior juga tidak direspon. Bayangkan. Ada apa ini kalau gitu pas melihatnya? Ini gagal bahaya tujuh setengah terjumpa. Korbannya 5.800 orang lebih. Tapi OJK diam. Dan banyak media mainstream juga diam. Amir. Banyak pihak-pihak yang diam atas kasus ini. Betul. Kalau gitu bagaimana nih? Kemudian langkah-langkah yang dilakukan saat ini. Tentunya juga bersama dengan Pak Alvin ya. Saat ini kalau misalnya melihat fakta atau realitanya. Banyak pihak-pihak yang diam. Apalagi kita lihat juga poda nitrojaya. Mungkin kalau dari perceritanya Mas Alvin. Sepertinya. Umpak-umuh gitu ya. Agak enggan gitu. Untuk melakukan. Tindak yang lebih jauh gitu. Bagaimana kemudian meresponnya ini? Ya saya harap sih dengan ada kasus. Brigade kerja ini ya. Di polisial ini ada reformasi yang signifikan. Jadi tolong mohon seperti Pak Ayus bilang tadi. Tolong lah ya. Jangan ada face building seperti itu. Pak Jokowi berapa bulan lalu juga pernah pesen. Tolong perantas investasi bodong ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jadi kan saya bilang presiden saya sudah pernah kasih instruksi seperti itu. Tapi kenapa dari pihak kepolisial terkesan masih setengah api. Jadi saya harap dengan adanya kasus Brigade Geja yang begitu heboh. Kemudian juga Pak Kapolri itu ada rapat dengan komisi tiga. Semua kasus-kasus yang bermasalah. Yang kemafia tanah, kasus yang lain-lain juga. Bisa diungkap tuntas dalam hal ini. Jangan ada yang ditutupi. Demi keambilan ya bagi 10 rakyat. Terima kasih boleh kita kasih tepuk tanya ini sekali lagi. Oh iya silahkan. Saya dan Pak Al-Henri. Digugat oleh Pak RSU. Dua dugatan perdata. Digugat? Iya. Duga tanpa perdata. Perbuatan melawan hukum. Gugatan pertama itu di pengadilan Negeri Tangerang 200 miliar. Gugatan kedua di pengadilan Negeri Jakarta Barat 250 miliar. Di agak pencemaran nama baik. Ketika saya datang di itu bicara di podcast, YouTube. Satu lagi yang di acara Formidory Channel. Di waktu itu di hotel Pulmen Tamri. Padahal yang saya sampaikan itu semua fakta gitu. Ini saya gantah semua. Tapi saya digugat perdata ratusan miliar gitu loh. Bingung saya Pak. Bagaimana mau din pelanjutannya setelah berbatan itu? Ya habis gimana namanya gugatan ini ya terasa haruslah. Saya dan kemarau PIN hadapi. Kami punya bukti kok untuk gantah itu semua. Gitu loh. Saya sampai, kok yang punya hutang lebih garaf ya. Bingung saya. Agak biasa terjadi gitu ya Pak. Biasanya saya yang melalak. Saya yang melalak. Ini bapak-bapaknya itu. Itu lah yang biasanya. Itu lah yang lebih garaf. Lebih garaf. Luar biasa. Tapi terima kasih Mas Alwi boleh kita berikan. Jika yang teman-teman Alwi sudah bercerita ya bagaimana kemudian realitanya. Pak Alwin silahkan langsung ditanggungkan ini keluarga. Ya makasih Pak Alwi. Ini menarik ya. Makanya kenapa kita memberitahukan agar sebenarnya publik tahu ini ya. Jadi bayangkan bagaimana kasus yang sebenarnya investasi bodoh ini. Milik-milik Brigadier J teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu. Contoh. Brigadier J ini korban penembakan. Korban pembunuhan. Tapi ini fitnah. Seolah-olah dia lah pelaku penjahatnya. Yang melecehkan. Makanya dia seolah-olah sebagai penjahat dan pelakunya sebagai korban. Yang menjadi korban. Ini hal yang sama seperti yang dialami Pak Alwi. Pak Alwi ini taruh uang beberapa miliar. Karena percaya dengan nama RSO ya. Oso sekuritas di situ. Raja Sabtu Wattohari. Taruh beberapa miliar. Tidak dibayar. Nah ketika dia meminta uangnya balik. Malah dia yang digugat. Rp250 miliar. Penhipunya berikan. Itu dia. Nah makanya ini. Di Indonesia kita menanyakan peran. Sebenarnya peran pemerintah. Peran polisi itu dimana. Karena kenapa? Berdasarkan pasal 2. Undang-undang nomor 2 tahun 2002. Tugas polisi itu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Nah orang yang seperti Pak Alwi ini yang sudah menjadi korban terus sekarang di istilahnya dipindas. Itu harusnya dilindungi oleh kepolisian. Dilindungi oleh pemerintah. Nah inilah yang kita mau informasikan keluar. Bagaimana kelihatannya polisi ini seolah-olah ragu ya. Karena kenapa? Mungkin tadi yang dibilang. Ada kedekatan emosional. Meskipun itu belum terdekati juga ya? Belum tentu juga? Belum tentu juga. Tapi dengan jabatan yang ada. Yang satu ketua olimpiade. Yang satu ketua PBSI. Dan ketua ISI. Di situ sekitar sepeda. Kita bisa lihat dari mensos. Dimana di dalam acara itu kedekatan mereka saling melukan. Gak usah jauh-jauh mbak. Lihat Brigadir G. Ketika Fadil Imran memeluk si Freddy Sambu di situ. Jalan gak itu proses yang waktu dipores? Gak ada jalan. Limpah ke Polda. Dari Polda, limpah ke Pabes. Di situlah dia menunjukkan kedekatan. Kedekatan emosional itulah yang membuat jadi yang tadi masa ACI 9. Rekayasa. Dan ini yang kita sayangkan. Polisi Indonesia loh. Dia bisa ya. Gak usah ngomong-ngomong ini ya. Yang terhadap 6 syahada. Itu Habib Resik itu belum jadi tersangka loh. Baru panggilan 2 kali loh. Ya kan. Bisa di TO, dikejar. Ya kan. Pengawalnya dibunuh. Bayangin. Ini Raja Satok Wali. 6 kali dipanggil bos. Polisinya mana? Nah ini yang kita pertanyakan. Kalau dibilang hukum tajam ke atas. Kita mengkoreksi pemerintah adalah ini fakta. Mereka mau bukti. Kita kasih bukti nih. Surat SP2 HPnya ada. Semua yang kita ngomongin ini fakta. Tujuan kita bukan menjelekan pemerintah. Kamu ada masalah. Ini ada kotoran. Bersihkan. Kan kita mau begitu. Karena kenapa? Kalau kita yang membersihkan sebagai masyarakat. Nanti dibilang revolusi. Dibilang makan. Ya kan. Kalau kita gak ngomong. Dia gak tau. Alhamdulillah guys. Sekarang anak-anak udah mengembangkan ya. Kemarin ada roti bola. Roland ya. Babel Roland. Sekarang ada ini. Ini keripik sukun babel. Keripik sukun nih. Di sini juga ada nomor teleponnya. Ntar gue cantumin. Ntar gue cantumin juga. Ini ada yang kemasan 150 gram. Kecil begini. Ada yang 300 gram. Gede begini. Ada berbagai macam rasa di sini. Original. Pedas. Sapi panggang. Manis. Asin. Jagung manis. Keju asin. Tapi gue mau nyoba yang original. Karena gue memang ori gitu kayaknya. Yang gak mau setting-setting. Enak. Kriuk-kriuk. Alhamdulillah. Sudah gitu aja. Nanti ada yang proses. Katanya gue ngomong sambil makan. Padahal bukan hal-hal juga ya. Langsung dipercang. Ada nomor teleponnya di bawah. Thank you.